Oke, selamat datang di BBQ, belajar bareng kita, mata kuliah, survei dataan geomorfologi. Nah, jadi di UAS kali ini, pokok bahasannya ada tiga. Yang pertama adalah interpretasi kitra dalam pemetaan geomorfologi. Ini yang diampu Pak Jati pada pertemuan ke-8 kemarin. Terus ada geomorfometri. Geomorfometri sama visualisasi informasi geomorfologis yang diampu oleh Pak Guru kemarin. Nah, sebetulnya simpelnya sih ini bisa dibilang adalah PJ-nya di SPG ya. PJ, terus geomorfometri itu adalah penerapan SIG-nya di SPG. Sedangkan visualisasinya ini adalah penerapan karto. Kartografi. Nah, kalau bisa dibilang juga, kalau kita ingat-ingat lagi perbedaan PJ, SIG, dan karto dari semester-semester sebelumnya, sebetulnya simpelnya sih, PJ itu adalah inputnya, SIG itu prosesnya, kartu ini outputnya untuk menampilkannya. Nah, ya kan kita udah tahu ya, di setiap kali praktikum juga kita bikin flowchart yang urutannya adalah input, proses, output. Nah, ini juga sama. Jadi, kita belajar input, proses, sama outputnya, gitu. Tapi, mungkin itu cuma simplifikasi ya, karena inputnya yang kita pelajari di sini kan nggak cuma PG, nggak cuma citra, tapi juga ada yang namanya survei lapangan kan. Dan mungkin ada sumber yang lain juga, kayak misalnya peta sebelumnya, entah itu peta topografi ataupun peta geomorfologi dengan skala yang lebih besar, itu bisa juga jadi sumber data kan. Tapi, yang dipelajari di sini adalah citra ini, terus ada geomorfometri, itu cara kita memprosesnya, memproses data yang kita punya tadi. Sebenarnya, ya nggak cuma geomorfometri juga prosesnya, kan juga ada interpretasi selain geomorfometri, kayak ngeliat proses dan ngeliat material itu kan bukan geomorfometri kan. Nah, terus, yang terakhir adalah visualisasinya. Visualisasinya, itu bisa dibilang adalah bagian kartografinya dari SPG, karena itu untuk membuat peta kan, visualisasi geomorfologis. Sebenarnya, visualisasi informasi geomorfologis ini kan nggak cuma terbatas pada peta. Bisa juga dalam bentuk grafik ataupun tabel, ataupun dalam bentuk visualisasi yang lain. Tapi, ya namanya juga mata kuliah survei dan pemetaan geomorfologi, jadi visualisasinya pasti terfokus pada peta. Nah, sebelum kita bahas PG, ataupun geomorfometri, ataupun visualisasinya, kita perlu mengetahui tentang skala terlebih dahulu. Kalau di dalam buku geomorfologi mapping yang udah aku kirim di grup tadi, skalanya itu dibagi tiga, jadi skala kecil, menengah, dan juga skala besar. Skala kecil itu yang skalanya di atas 1 banding 250 ribu. Jadi, kalau skalanya lebih kecil dari ini, lebih kecil dari 1 banding 250 ribu, dia termasuk dalam peta geomorfologi skala kecil. Sedangkan disebut menengah, kalau dia skalanya di antara 1 banding 250 ribu sampai 1 banding 25 ribu. Sedangkan skala besar, kalau lebih besar dari 25 ribu, ya maksudnya adalah peta geomorfologi skala besar. Nah, terus bedanya apa sih antara skala kecil, besar, dan menengah ini? Salah satunya itu ada di sumber datanya. Ya, sumber datanya beda, hasilnya juga beda sih. Hasilnya juga jelas beda. Nah, kalau peta skala besar ini, sumber datanya itu akuisisi datanya hanya memerlukan data sekunder. Itu dari peta dengan skala lebih besar, dan juga interpretasi data pengenderaan jauh. Jadi, sumber datanya itu ada peta. Peta yang skalanya lebih besar, ya. Kalau lebih kecil, nggak bisa lah. Sama, data pengenderaan jauh. Nah, sedangkan untuk peta skala menengah, akuisisi data lebih banyak dilakukan dengan interpretasi data pengenderaan jauh. Tapi juga tetap perlu survei lapangan, yang dilakukan dengan mengambil data pada transek daerah-daerah tertentu, yang dianggap terlihat kasentatif. Sehingga bisa jadi kunci dalam membantu interpretasi dan analisis data pengenderaan jauh itu. Jadi, sumber datanya adalah PJ, sama dibantu lapangan. Nah, kalau peta skala besar ini, kebalikannya. Jadi, kalau peta skala besar ini, benar-benar dia berdasarkan pengamatan lapangan. Sedangkan PJ-nya itu cuma untuk penunjang aja, untuk membantu lah. Nah, jadi disitu bedanya kalau dari segi input. Di skala ini. Lanjut. Untuk interpretasi citra, itu bisa dibilang, kalau menurut PPT yang dikasih Pak Jati kemarin ya, itu ada empat. Yang pertama, foto udara. Interpretasi foto udara itu menggunakan stereotoskop. Stereoskop. Ya, udah pernah nyoba kan kemarin waktu di PJ semester 2. Terus, yang kedua ada citra satelit multi atau hiperspektral. Itu citra hiper atau multispektral. Ya, kemarin juga udah belajar di PJ. Yang untuk interpretasinya. Terus, ada DEM dan data topografi. Nah, data topografi ini mencakup beberapa hal. Seperti slope, terus hillshade, TPI, aspek, dan segala macem. Itu disebut LSP. Atau Lensurface Parameters. Yang mencakup banyak hal tadi. Kayak hillshade, slope, aspek, dan segala macem. Kalau SFM ini sendiri, Structure from Motion, itu dia ngambil foto. Ngambil foto disini misalnya. Terus ngambil foto lagi yang bertampalan. Dari sudut yang berbeda. Dari tempat yang berbeda. Terus di foto lagi yang bertampalan gitu. Sehingga bisa menggunakan proses fotogrametri. Untuk membuat model tiga dimensinya. Nah, jadi Structure from Motion ini digunakan dengan cara mengambil foto dari beberapa angle yang berbeda. Terus, tapi juga harus bertampalan ini yang di fotonya. Sehingga dia bisa menggunakan proses-proses fotogrametri untuk membuat model tiga dimensinya. Singkatnya kayak gitu sih. Structure from Motion. Terus, kita membahas tentang geomorfometri. Geomorfometri ini sebenarnya apa sih? Kalau menurut buku ya. Geomorfometri itu ilmu tentang perhitungan permukaan tanah. Analisis permukaan tanah. Analisis perhitungan permukaan tanah. Nah, kalau secara kata-katanya sendiri ya. Geo itu artinya bumi, morfo itu bentuk, metri itu ukuran. Jadi ya, singkatnya sih pengukuran permukaan bumi lah. Pengukuran bentuk atau kenampakan bumi gitu. Singkatnya sih itu aja kalau geomorfometri. Tapi kalau di buku ini, Geomorfometri is the science of quantitative land surface analysis. Itu pengertiannya. Terus, prinsip dasarnya itu ada tiga. Yang pertama itu input dan output. Yang kedua, struktur datanya. Dan yang ketiga adalah algoritma geomorfometri. Algoritma itu singkatnya adalah apa ya, kerangka berpikir. Atau kerangka logika. Atau apa ya, kerangka lah. Kerangka perintah. Untuk kita menyuruh komputer melakukan sesuatu gitu sebenarnya. Singkatnya kayak gitu, algoritma. Nah, prinsip dasar yang pertama itu adalah input dan output. Nah, jadi misalnya disini ada, kita melakukan surface sampling. pengambilan data di lapangan secara langsung. Kita dapat koordinatnya, X, Y gitu. Sama ketinggiannya juga kita punya. Nah, dari situ kita bisa memprosesnya menjadi permukaan. Data ketinggian permukaan. Itu Udah belajar lah di Arjis kemarin kan. Pake Arjis kan di Iyut ya. Eh, Iyut gak semua dapet ya. Di Sik ada gak sih? Ya, pokoknya udah lah. Udah pernah kan bikin dari data ketinggian ini menjadi DEM atau model tiga dimensi. Nah, dari sini bisa diproses lagi menjadi ini Lensurface Parameter atau LSP yang bisa jadi itu slope, bisa heel shot juga, bisa aspek, segala macem lah. Lensurface Parameter terus bisa jadi Lensurface Object juga. Tapi untuk jadi Lensurface Object ini tentunya gak cuma menggunakan data ketinggian ya. Untuk jadi Lensurface Object ini mestinya harus ada aspek-aspek lain yang dicatat kayak minimal di foto terus dicatat materialnya yang diidentifikasi di sana atau prosesnya yang kelihatan di sana. Nah, terus dari sini dari Lensurface Object dan Lensurface Parameter ini bisa digunakan digunakan diterapkan untuk penggunaannya untuk aplikasinya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini struktur datanya. Ini contoh penyimpanan data dem contoh penyimpanannya gini ini itu metadatanya terus data utamanya itu yang gini metadatanya ada cell size ada jumlah baris jumlah kolom segala macem itu metadata terus data utamanya itu ini ini nilai ketinggian dari masing-masing masing-masing pixel 2, 3, 16, 9, 6, 19 nah itu cara penyimpanan ASCII namanya mungkin gak usah terlalu dalam sih ini sebetulnya ilmu komputer tapi juga kita gunakan dalam sik jadi cukup tau aja jadi tapi gak usah terlalu dalam ketiga disini ada algoritma geomorphometri seperti yang aku bilang tadi algoritma itu bisa dibilang kerangka perintah yang sesuai logikal supaya kita bisa memberikan perintah dengan benar ke komputer gitu terus ini algoritmanya bisa digunakan untuk biasanya menggunakan ini prinsip ini prinsip network operation bekerjanya menggunakan itu network operation itu gimana network itu kan artinya tetangga nah kalau network operation itu dia menggunakan data dari sekelilingnya untuk membandingkan dengan pixel itu sendiri jadi dia menggunakan pixel di sekitarnya dia untuk membandingkan dengan pixel yang ada di sekitarnya kayak misalnya kalau kita menghitung tpi kan kita misalnya ngambil pixel yang ini terus misalnya dia network hoodnya 3x3 berarti kita ngambil rata-rata dari 9 pixel ini nah untuk ngitung tpi nya itu nilai pixel ini dikurangi nilai rata-rata dari 9 pixel ini jadi ini di rata-rata dulu rata-rata untuk dapat tpi nya sama dengan nilai dari apa nilai pikselnya itu x dikurangi rata-rata dari 9 pixel tadi ya kayak gitu jadi itu pengertian dari network hood operation itu jadi dia menggunakan pixel di sekelilingnya untuk membandingkan dengan pixel dia sendiri terus ini salah satunya juga digunakan untuk menghitung slope rumusnya slope itu akar h2 plus g2 itu sebetulnya rumus pitagoras jadi slope kan ini slope sl aja slope terus disini g disini h h itu height atau ketinggian g itu perbedaan jarak horizontal nah heightnya ini biasanya didapatkan dari perbedaan nilai pixel pixel di dalam dem misal disini 18 disini 11 berarti kan perbedaan tinggi nilai pixelnya itu 7 anggap aja ini satuannya meter berarti 7 meter lah terus misalnya dia disini disini apa namanya disini resolusinya itu 30 meter misalnya berarti jarak antar pixelnya itu 30 meter misal di tengah-tengah sini sama tengah-tengah sini kan berarti 30 meter karena resolusinya 30 meter berarti g nya 30 meter untuk menghitung slope-nya tinggal di akar akar 30 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 900 eh 49 nah ketemu slope-nya segini sekitar 30-an lah gak tau berapa pokoknya 30-an terus sumber dari dam itu ada beberapa ini salah satunya adalah ground survey atau survey lapangan itu sempat kita lakukan kemarin waktu iut yang ngambil iut ya kalau yang gak ngambil iut gak tau ada gak sih disik kemarin terus sumber selanjutnya adalah existing topographic map atau peta topography yang udah ada jadi dari peta topography yang udah ada kita bisa bikin dam terus dari remote sensing itu bisa dari proses ataupun dari interpretasi misalnya dari fotogrametri dari interpretasi manual bisa interpretasi digital juga bisa atau fotogrametri dari remote sensing bisa jadi dam jadi berarti ada tiga sumbernya yaitu data lapangan peta topography dan juga remote sensing yaudah itu lanjut selanjutnya ini ada beberapa jenis LSP atau land surface parameter itu salah satunya adalah slope slope ini menggambarkan kemiringan ya menggambarkan kemiringan terus aspek aspek itu menggambarkan arah kemiringannya jadi misalnya arahnya ke utara atau ke selatan azimut azimut dari kemiringannya itu azimut lereng lah bisa dibilang terus kemiringan tangan sial ada profil oh ini kelengkungan tangan sial sama profil kelengkungan kelengkungan ini berarti dia turunannya dari slope harusnya turunannya dari slope menjadi kelengkungan terus ada catchment area ada hypsometry catchment insulation visual exposure sama roughness ya bisa dilihat sendiri di buku yang udah dikirim atau di PPT Pak Jati juga ada eh PPT Pak Guru ini PPT Pak Guru juga ada terus disini basic line surface parameter salah satunya slope nah ini rumusnya yang tadi slope sama dengan akar h2 plus g2 menggunakan ini misalnya menggunakan netboard hood dia z1 z2 z3 terus g itu dia dia menghitungnya oh g itu turunan pakenya turunan h juga turunan terhadap y jadi g itu turunan terhadap x kalau h nya turunan terhadap y oke oke lanjut kemiringan penampangnya kemiringan penampangnya itu pakai rumus ini pakai rumus ini dan menggunakan bersama bersamaan diferensial ini ini dihitung satu-satu kalau ini g sama h itu dapat dari yang tadi ya sama aja kayak yang di slope tadi g nya itu turun fungsinya diturunkan terhadap x kalau h nya diturunkan terhadap y terus untuk d nya itu diturunkan 2 kali terhadap x diturunkan 2 kali terhadap x untuk e nya diturunkan 2 kali terhadap y terus f nya itu diturunkan terhadap x terus diturunkan lagi terhadap y terus dimasukin ke rumus ini rumus plank ini tapi biasanya nggak dipakai sih kalau kelengkungan ini biasanya kalau dari soal 2 tahun terakhir sih yang ditanyakan itu slope sama TPI oke lanjut ini TPI TPI itu membandingkan nilai pikselnya dia dengan rata-rata nilai piksel tetangganya dia misalnya disini 3x3 ya rumusnya TPI kan kayak yang aku bilang tadi TPI sama dengan nilai pikselnya dia dikurangi rata-rata terus ini ada elemen permukaan lahan elemen permukaan lahan ini simplifikasi ya sebenarnya jadi elemen permukaan lahan itu nggak cuman landform tapi landform itu bagian dari physical element sebenarnya sedangkan sebenarnya masih ada elemen-elemen yang lain itu living element yang mencakup tutupan lahan vegetasi tutupan vegetasi terus hewan-hewan manusia juga terus human element itu termasuk jejak-jejak anthropogenik yang ditinggalkan manusia kayak gedung atau kebun penggunaan lahan segala macem terus transitory element itu yang berasal dari dari atmosfer jadi cuaca lah bisa dibilang ini oke lanjut visualisasi peta geomorfologi oke visualisasi peta geomorfologi pertama ngomongin tentang desain peta map design is the creative act of visual communication with the composition of the map choices of symbols and colors and the compilation of map content requiring tough thoughtful consideration to transfer the message of the map jadi ya kata kuncinya itu ini sih act of visual visual communication visual communication komunikasi visual yang menggunakan komposisi dari peta pemilihan simbol dan juga warna dan penggabungan dari isi peta yang memerlukan perkiraan untuk memberikan pesan dari peta memberikan apa ya namanya memberikan informasi ya pesan itu tadi lah jadi pesan apa yang mau disampaikan dari peta tersebut itu bakal menentukan peta seperti apa yang akan kita buat jadi ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum kita membuat peta sebelum kita memulai proses pembuatan peta bahkan pengambilan data juga yang pertama apa gunanya informasi apa yang ingin kita sampaikan gitu dengan menggunakan peta itu terus siapa yang mau membaca petanya tentunya kalau kita bikin peta untuk orang awam sama bikin peta untuk orang yang ekspert bakal bisa beda gitu karena belum tentu orang awam bisa baca yang peta yang dibuat untuk orang ekspert gitu terus siapa yang akan menggunakan peta ini sama bagaimana si pembaca akan menggunakan petanya apakah di kantor atau di lapangan tentunya bakal beda juga kalau misalnya di lapangan petanya gede bakal repot juga buat pakenya di lapangan misalnya kayak gitu terus disini ada elemen kartografis di dalam peta itu mencakup bentuk ukuran orientasi sama tekstur atau warna ya ini udah dipelajari di kartografi dasar kemarin jadi mungkin gak perlu terlalu dibahas secara mendalam lanjut terus ada komunikasi grafis dan prinsip desain pertama itu ada legibility yaitu dimana kita perlu legit lah bikinnya dengan cara membuat adanya keseimbangan antara jumlah dan ukuran simbol yang digunakan kalau misalnya gak seimbang kalau misalnya ukurannya gede-gede terus jumlah simbolnya banyak gitu kan malah menutupi satu sama lain jadinya malah gak legit lah gak apa ya gak jelas gitu lah petanya jadi informasinya malah banyak yang tidak tersampaikan terus supaya misalnya dia terlalu banyak informasi disitu kita perlu generalisasi kita perlu menyaring informasi mana yang diperlukan pada skala segitu misalnya terus harus ada visual contrast juga perlu adanya perbedaan perbedaan contrast yang cukup mencolok lah antara elemen grafis sehingga mudah dibedakan kalau misalnya ada kita menggambarkan sungai dengan warna biru misalnya warna merah lah ini warna merah misalnya sungai kita gambarkan dengan warna merah terus kontur juga kita gambarkan dengan warna merah nanti kan bakal susah dibedakan gitu jadi perlu ada visual contrast supaya elemen-elemen di dalam peta ini bisa kita bedakan satu sama lain yang mana garis yang merepresentasikan sungai yang mana yang merepresentasikan kontur gitu misalnya supaya bisa kita bedakan terus figure ground perception jadi pet objek di dalam peta itu harus bisa dibedakan dengan objek lain yang ada di sekitarnya supaya ya itu tadi supaya dia supaya bisa kedeteksi supaya kita bisa tahu kalau itu sebuah objek yang berbeda dengan yang di sekitarnya kalau gak bisa dibedakan ya kita gak bakalan tahu itu objek apa gak bakalan ketahuan kalau misalnya yang tadi ya gak bakalan ketahuan kalau itu sungai mungkin kita ngilainya kontur terus hierarchical composition yaitu penggunaan simbol secara hierarki pada sebuah objek jadi ada tingkatan tingkatannya simbol simbolnya ada yang misalnya kontur kan ada indeks kontur sama kontur indeks kan tebelnya weder itu termasuk hierarki dalam pemetaan objek atau sungai kalau sungai yang gede sama sungai yang kecil kan juga bakal beda gitu oke lanjut oh ternyata udah habis sampai disitu aja yaudah berarti sekian BBQ survei dan pemetaan geomorfologi pada kali ini jangan lupa untuk subscribe youtube Eksa oh iya kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja ke grup BBQ online dan untuk pembahasan soalnya bakal ada di video selanjutnya jadi jangan lupa buat subscribe youtubenya Eksa supaya gak ketinggalan oke terima kasih udah mengikuti BBQ survei dan pemetaan geomorfologi kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke